Semoga sahabat semua bisa minum air zam-zam tepat di depan Kak Bahamin. Untuk sholat di dalam Hijir Ismail seperti para jemaah yang ada di dalam ini, gimana caranya? Dari Rukun Yamanipun banyak jemaah yang berusaha mencium-ciumi. Inilah para jemaah yang sedang merebut untuk mencium Hajar Aswab. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan kami keselamatan ketika datang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah tinggal sedikit lagi ya Allah. Ya Allah ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa kabar sahabat Gilbi semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Seperti biasa untuk semua yang mau nonton video Umi Gilbi, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu ya. Karena itu semua wajib dan printing. Hari ini Umi Gilbi kembali ada di depan Kaabah. Alhamdulillah. Allah permudah langkah kaki ini untuk berada di dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Setelah kemarin kita ada di kota Madinah, kembali sekarang ada di kota Mekah. Dan untuk hari ini Umi Gilbi mau ngajak sahabat semua melihat secara lebih dekat bagaimana kondisi di depan Kaabah. Dan insya Allah mungkin untuk hari ini Umi Gilbi mau coba menyentuh batu dari surga yaitu Hajar Aswad. Dimana Hajar Aswad itu adalah batu dari surga yang semua para jemaah umroh, haji ingin menciumnya, ingin mengecupnya, ingin menyentuhnya. Bismillah kita akan coba, kalaupun tidak bisa tidak apa-apa. Tapi kita akan coba berusaha dulu. Sebelum kita menyentuh Kaabah, kita lihat dulu bagaimana suasana di rukun Yamani. Nanti kita akan lihat juga. Sekarang kita akan lihat dulu kondisi di Hijir Ismail. Untuk sekarang para jemaah umroh diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah di dalam Hijir Ismail. Siapa yang sholat di dalam Hijir Ismail berarti sama dengan sholat di dalam Kaabah. Karena Hijir Ismail ini adalah sebagian atau bagian dari dalam Kaabah. Untuk sholat di dalam Hijir Ismail seperti para jemaah yang ada di dalam ini. Gimana caranya? Caranya harus antri di sana. Karena di sana ada pintunya. Dan kita harus nunggu giliran. Setelah ada yang keluar baru nanti akan ada yang masuk. Jadi harus antri ya di sana. Kalau dulu boleh siapapun masuk bejubel sebelum ada corona. Tapi untuk sekarang kita dikasih waktu hanya beberapa menit. Kurang lebih hanya 10 menit sholat setelah itu. Setelah sholat langsung disuruh keluar. Udah itu harus bergantian dengan jemaah lain. Makanya di pintu masuk Hijir Ismail ini dijaga sangat ketat. Jadi kalau mau sholat di dalam sini harus antri ya. Dan Allah wabarak, insyaAllah ta'barakallah. Di depan Kaabah ini orang-orang beromba-lomba mengusap, mengecup, menyentuh. Nanti kita akan sentuh Kaabah. Akan pegang Kaabah. Akan pegang Rukun Yamani. Dan akan coba mengecup ajar aswat. Apakah bisa atau tidak. Bismillah. Dan di sini sedang dibersihkan. Sedang diberi minyak wangi dulu. Nanti kalau minyak wanginya selesai, dioleskan. Baru para jemaah beberapa menit kemudian boleh langsung menyentuh. Kita lihat dulu ya. Coba kita lihat dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk sementara waktu ini dikasih sekat dulu ya. Karena hajar aswat sedang dibersihkan. Sedang diberikan wanginya. Jadi untuk sementara ini ditutup dulu. Setelah ini selesai, baru akan dibuka. Kita tunggu setelah ini selesai, baru nanti kita akan langsung menyentuh ya. Kalau proses, perbaikan, pembersihan, terus minyak wangi sudah dioleskan. Sudah semuanya beres. Baru kita akan coba. Bismillah. Semoga Allah permudah. Pemigil Bijamin, setelah ini dibuka. Langsung para jemaah menyerbu kembali. Untuk menyentuh Pak Abah dan hajar aswat. Ini dijaga ketat sekali tuh. Dijaga ketat. Banyak kastari. Coba kita tunggu ke sini ya. Nah ini lagi dikasih wawangian dulu. Lagi dibersihkan, lagi dibetulin. Nanti kita lanjut. Kalau pemberatas ini, kalau semuanya selesai. Kita langsung akan mendekat ke Ka'bah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, orang-orang lela tergencet-gencet badannya, orang-orang lela terhimpit-himpit badannya demi bisa mencium hajar aswat. Ya Allah, tinggal tiga langkah lagi menuju hajar aswat permudah ya Allah. Semoga semua umat muslim bisa mencium hajar aswat. Bisa menyentuh Kak Abah ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Inilah para jemaah yang sedang berhubung untuk mencium hajar aswat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah benar yang terjadi tempat di depan hajar aswat. Ini tinggal, tinggal tiga langkah saja untuk menyentuh hajar aswat. Allahu Akbar, tinggal sedikit lagi ya Allah. Tinggal sedikit lagi ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Akbar. Lailahailallah. Allahu Akbar, udah aku gak sanggup ini semua laki-laki dan badannya besar-besar semua. Untuk semua sahabat, jangan sampai memaksakan diri untuk mencium hajar aswat karena bisa membahayakan diri kita sendiri. Lihat, ada yang dorong-dorong, ada yang terinjak di depan hajar aswat. Kita lebih baik. Mudur aja ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Aduh ya Allah, ya Allah Sampai gemeteran Ya Allah Lihat Tadi hanya bisa menyentuh Dari penutup pakbah saja Tidak bisa Mencium hajar aswat Padahal ini jemaah Tidak terlalu banyak Tapi Apalah daya Saya sebagai perempuan Yang di depan ini Semuanya laki-laki Tenaga mereka Jauh lebih besar Untuk yang nanti Mengumrah Ataupun siapapun Jangan memaksakan untuk cium Hajar aswat Karena bisa membahayakan Diri terkhusus Untuk perempuan Kalau laki-laki mungkin Tenaganya lebih besar ya Dan bisa menyesuaikan Keseimbangan badan Tapi kalau untuk Perempuan Jangan sampai Kita berusaha Memaksakan diri Sampai nanti Terjadi Insiden yang tidak diinginkan Kita Lihat Ini Para Para jemaah Dan ini Adalah Rukun Yamani Dari Rukun Yamani pun Banyak jemaah Yang Berusaha mencium-cium Mengelus-ngelus Sekarang Umi Gilbib Pengen coba Tangan ini menyentuh Rukun Yamani Bismillah Bismillah Ya Allah Tidak menyentuh Tidak mencium Hajar aswat Tetap Insya Allah Bisa menyentuh Rukun Yamani Bismillah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Jauhkan kami dari fitnah jajah Jauhkan kami Dari siksa kubur Dari siksa pinteraka Berikan kami keselamatan Ketika datang hari kiamat Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Berikanlah Kami ke istiqomah Mewafatkan kami Dengan cara Huzbullah Ya Allah Berkumpulkanlah Pertemukan kembali Kami dengan Orang tua kami Di surgamu Ya Allah Semoga Anak cucu kita Menjadi Anak cucu yang Soleh-soleh Bila suami kita menjadi suami yang taat dalam beribadah Ya Allah, panggil semua subscriber, penonton, saudara-saudaraku Untuk bisa beribadah, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh Hati-hati ketika kita menyentuh Ka'bah atau menyentuh Rukun Yamani Takutnya tangan kita bersentuhan dengan jemaah yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Atas izin dari Allah, tangan ini bisa menyentuh Rukun Yamani Tidak apa-apa, tidak bisa mencium Hajar Asmat Karena kondisi tidak memungkinkan Di sini dijaga agar tidak ada orang yang berlebihan Oke, sekarang kita akan bumbur lagi Ya Allah, masih tidak percaya Begitu baiknya Allah sama aku, Ya Allah Allah selalu permuda Untuk apa yang aku inginkan Kemarin aku ingin masuk ruda Allah, Allah permuda Sekarang aku ingin kembali ke depan Ka'bah, Allah permuda Aku ingin menyentuh Rukun Yamani, Allah permuda Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Semoga sahabat semua pun Allah permuda Seperti aku bahkan lebih dari aku Amin Allah Sekarang kita akan mundur Mohon maaf sahabat semua Emosi kebahagiaan ini tidak bisa terkontrol Karena nanti sahabat semua pun Akan merasakan hal yang sama ketika Berada dekat dengan Ka'bah Air mata tidak bisa ditahan Air mata tidak bisa terbendung Semua keluar dengan sendirinya Tangisan ini adalah tangisan haru Tangisan kebahagiaan Yang selama dua tahun lebih lamanya Tidak bisa menyentuh Ka'bah Tidak bisa mencium Ka'bah Tetapi atas izin dari Allah Semua umat muslim yang ada di Masjidil Haram Bisa menyentuh Ka'bah Bahkan bisa mencium Hajar Aswad Allahu Akbar Sekarang kita akan bertepi dulu Kita cari tempat yang agak longgar dan agak sepi Kita jalan di belakang sana ya Kita duduk di sana Kita istirahat dulu Sambil minum air jam-jam Ini kondisi di depan Ka'bah Di tempat sab sholat bagian Ahwat Sekarang kita mau ambil air minum jam-jam dulu Karena tadi video yang direkam oleh Umi Gilbi Itu adalah sebagian video yang tertangkap oleh kamera Jadi hanya itu yang bisa Umi Gilbi share Bismillah ya Kita ambil air jam-jam dulu Dan disini ada air jam-jam yang dingin Ada yang tidak dingin Ini hot Ini not cool Ini yang cool Kita ambil yang cool aja ya Bismillahirrahmanirrahim Stok loh saya penuh-penuh Bismillahirrahmanirrahim Kita Sambil duduk disini aja Alhamdulillah Alhamdulillah Sebenarnya kita minum air jam-jam dulu Semoga sahabat semua Bisa minum air jam-jam tepat di depan Ka'bah Amin Alhamdulillah Habis tanpa sisa Alhamdulillah Perjuangan yang luar biasa Untuk yang mau menyentuh hajar aswat Sekali lagi Umi Gilbi ingatkan Untuk siapapun Jemaah perempuan Jangan pernah memaksakan diri Untuk mencium hajar aswat Tadi aja Bisa dilihat Jemaah Tidak begitu banyak Tetapi Yang pengen mencium hajar aswat Begitu Membeludak Dan semua dorong-dorongan Tidak melihat itu laki-laki Ataupun perempuan Terlebih laki-laki disini Memiliki Badan yang tinggi besar Tenaga mereka kuat Kalau kita memaksakan Bisa celaka Jadi kurang lebihnya Seperti inilah Kondisi di Tanah suci Mekah Di Depan Ka'bah Di dalam Masjidil Haram Untuk video kali ini Umi Gilbi Mohon maaf Bila ada salah kata dan perbuatan Umi Gilbi pamit Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih